Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan beberapa konten yang sedang bergelimangan di jagad dunia maya ya. Yang banyak sekali menjadi pembicaraan bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana reaksi ayah. Let's begin. Jadi bahkan di Tanah Suci sekalipun itu masih ada orang yang mencoba menggoda dan ini sesama jenis ya? Gimana pendapat ayahnya? Ya, setan itu di mana-mana ada. Bahkan di Tanah Suci sekalipun? Bisa. Makanya ya ada juga orang yang meskipun di Tanah Suci dia terkena godaan setan ya bisa aja. Jadi gini, sama aja seperti orang mempertanyakan kenapa di bulan Ramadan masih ada orang melakukan maksiat misalnya. Atau melakukan judi atau minuman keras dan sebagainya ya kan. Ya memang setan masih ada yang diharapkan itu orang ketika dia mau berangkat ke haji itu hatinya dibersihkan dulu. Hatinya bersih sehingga dia tidak punya pikiran-pikiran macam-macam. Kadang-kadang kalau orang punya pikiran macam-macam apapun itu bentuk pikirannya, kadang-kadang setan masuk untuk mengganggu. Mengganggu konsentrasi dia ibadah dan sebagainya gitu. Atau mungkin memang orang ini aja yang berperilaku seperti setan gitu ya. Mungkin nggak ada setan ya sepertinya gitu. Oh karena ayah sudah jelas kan mengenai setan. Setan itu kan terdiri dari jin dan manusia. Ada manusia juga berarti? Ada. Dan itu memang anu. Seperti orang yang misalnya ada ditemukan di Masjidil Haram. Orang laki tapi dia pakai pakaian perempuan, pakai nikop apa tertutup. Masuk ke tempatnya perempuan-perempuan. Ada begitu ya? Ada. Pernah terjadi ketahuan akhirnya ketangkep orangnya. Terus? Ya ditangkep ya sama askar di hukum. Karena di sana hukum untuk gitu-gitu kan keras. Nah jadi kalau ini mungkin ya ada orang yang punya keinginan seperti itu. Kemudian dia lihat orang yang dia memenuhi kriterianya dia, dia mencoba gitu kan. Kan orang-orang pada shocknya karena ini di tanah suci aja masih bisa begini gitu. Ya itu makanya bisa aja terjadi. Ayah nggak kaget itu ya? Nggak, ayah nggak heran. Itu hal yang biasa gitu ya? Sama aja kayak di tempat maksiat-maksiat tuh ada juga orang baik. Jadi kadang-kadang ada di daerah-daerah yang misalnya di seperti di Amerika tuh tempat orang banyak judi itu. Lokalisasi gitu ya? Judi atau apa gitu kan. Itu ada juga orang yang dakwah di situ. Ada sih. Nggak ya? Preacher ya kalau orang sana bilangnya. Ya. Jadi orang datang ke situ memang niatnya untuk berdakwah gitu. Nah ini mungkin juga dia mungkin dia memang orangnya memang sudah hatinya jelek. Ya kan? Pikirannya kotor. Dia melihat sesuatu yang menarik perhatian dia. Dia ingin mencoba itu mempraktekkan seperti kebiasaan dia gitu loh. Bukan karena wah ini apa kok tanah suci kok bisa ada begini nih gimana caranya? Apa tidak dilindungi apa gimana? Misalkan ini kan Anda berpendapat begitu kan? Ya orang mau berpendapat seperti itu boleh aja. Tapi itu berlebihan dia pikiran begitu. Karena setan dimana-mana bisa aja muncul. Pasti ada gitu ya? Di dalam masjid juga kan ada setan. Loh katanya setan nggak bisa masuk ke dalam masjid katanya? Nggak juga. Hah? Kan ayah bilang setan itu bangsa jin dan manusia ya kan? Ya. Nggak ya. Jadi yang di kalangan manusia, yang manusia-manusia memang hatinya setan. Ya kan? Mungkin dia masuk masjid awalnya itu dia maunya baik, kemudian muncul sifat setannya disitu. Bisa aja. Nah itu orang yang ditusik di masjid itu siapa yang nusik? Iya, iya. Ya itu kan perbuatan setan itu. Tapi maksudnya bukan yang jin yang diomongin disini berarti ya? Bukan. Oh iya. Jadi setan. Setan itu dari bangsa jin dan manusia. Jadi ini salah satu minimarket berinisiatif ini ya. Untuk menghilangkan yang namanya parkir liar. Akhirnya dia pasang pakai speaker. Kenceng-kenceng ngasih tahu bahwa disini parkir gratis. Nggak usah bayar. Gimana menurut saya? Inovasi yang patut di... Bagus. Bagus. Ya itu kan menertibkan juga itu kan. Gitu ya? Menertibkan ya. Karena gini, parkir liar itu kan mengelola parkir itu kan bukan haknya setiap orang. Bukan sembarang orang gitu ya? Iya. Kan ada orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola parkir gitu kan. Nah dia nggak boleh minta uang. Kalau memang ditunjuk sama perusahaan itu ya silahkan dia kerja disitu. Karena area parkir itu kan milik perusahaan itu. Oh iya betul. Bukan milik umum gitu loh. Jadi itu tindakan begitu itu memang kita harus dibiasakan begitu. Bersikap tegas ya. Menunjukkan sikap yang jelas. Sehingga orang itu tidak berani main-main dengan keadaan. Kalau kita nggak tegas ya kan. Maka orang akan main-main dengan keadaan yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang agak ditakut-takutin sama dia. Misalnya supaya kelihatan seperti preman. Dia pakai tatu-tatu dan sebagainya gitu kan. Atau manggil teman-temannya kan biasanya kan. Iya. Kadang-kadang beberapa orang disitu gitu kan. Nah ya. Jadi itu ayah sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Sama apa? Alfamidi. Alfamidi. Di daerah Surabaya ini tapi. Iya. Alfamidi Surabaya itu melakukan hal yang bagus. Dan itu patut dicontoh di mana-mana di seluruh Indonesia. Patut diapresiasi ya. Iya. Patut dicontoh juga. Bukan hanya diapresiasi. Iya. Di samping diapresiasi dicontoh juga gitu kan. Memang kita kadang-kadang sama parkir ini tidak tegas kita. Karena tidak tegas maka yang terjadi adalah dipakai oleh preman-preman untuk mencari penghasilan tambahan. Kalau memang ada orang-orang yang mau disuruh mengelola parkir ya ditunjuk sama perusahaan. Kamu bertiga ini saya tunjuk jadi pengelola parkir di sini ya. Tidak apa-apa. Karena itu kan tanahnya juga bukan punya umum gitu ya. Bukan milik umum itu milik perusahaan. Ibaratnya kita punya rumah tiba-tiba ada orang datang saya markir di depan sini boleh ya gitu. Nah coba gimana gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ayah punya di rumah punya halaman luas itu. Ada orang masuk. Ada tamu mobil masuk gitu kan. Parkir di tempatnya ayah kan tidak boleh orang lain masuk. Jadi tiba-tiba ada orang. Masuk untuk menarik uang. Tidak bisa orang itu halaman saya kok. Iya. Tapi kan 2000 rupiah kan tidak bikin miskin maksudnya. Masa kamu mau mengambil rezeki orang-orang ini yang cuma 2000 rupiah aja kok. Bukan mengambil rezeki. Itu bukan rezeki dia. Bukan rezeki dia itu? Iya. Itu kan sama aja kayak kamu tempoh hari itu pernah ada orang yang kehilangan dompet tuh. Oh iya. Itu kan bukan punya dia. Oh gitu ya. Ini kan halaman ini kan halamannya perusahaan. Kalau perusahaan memang membutuhkan tukang parkir dia akan mencari tukang parkir di pekerjakan di situ. Kalau tukang parkir ini orang ini ingin menjadi tukang parkir. Silahkan lapor ke perusahaan itu. Dan kalau perusahaannya menolak ya sudah gitu ya. Ya sudah. Tidak bisa. Jangan memaksa gitu. Iya. Itu kan haknya perusahaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa tukang parkir gitu. Tapi kan maksudnya bagaimana membiayai keluarganya dia nanti misalnya kan. Kalau misalnya pekerjaan tukang parkir ditiadakan seandainya gitu kan. Nanti anak saya nggak makan yang mau tanggung jawab siapa. Tidak bisa. Sekarang kalau orang misalnya mau jualan gelar tiker di tengah jalan gimana kamu? Mengganggu lalu lintas. Boleh? Tidak boleh lah. Nah sudah sama aja itu. Tapi kan udah biasa saya dari bapak saya jaga sini dulu terus ganti saya. Tidak boleh. Orang jadi gini. Itu mencari uang dengan cara yang tidak halal. Iya kan? Kayak ayah dulu pernah mengalami waktu kamu masih bayi. Itu ayah kalau bangun sahur kan rumahnya ayah dulu itu kan kontrak rumah kecil gitu tingkat gitu kan. Nah kan kamar tidurnya di atas. Jadi biasanya kalau ayah sama mamah udah bangun mau sahur itu kan turun ke bawah. Kamu kan ditinggal di atas sendirian kan. Tidur. Ada orang jual sate lewat. Itu pas di depan rumahnya ayah dia selalu teriak sate sate gitu. Tak marah sama ayah kan. Loh kamu jangan gara-gara kamu anak saya bangun. Karena kalau kamu bangun kan mamah naik lagi ke atas gitu loh. Ngurusin kamu dulu. Sampai kamu tidur lagi baru turun lagi gitu loh. Dia bilang loh saya ini cari rezeki kok. Nah ya itu. Jadi paham pandangan masyarakat ini seperti itu harus diluruskan. Cari rezeki itu gak berarti sembarang-sembarang. Pokoknya saya ini cari rezeki ya saya bebas. Saya cari makan ini kalau saya gak cari makan anak saya gimana nanti gitu kan misalnya. Ya silahkan kamu cari makan dengan cara yang benar. Tidak mengganggu orang lain gitu kan. Dan itu di masyarakat kita memang belum terbiasa. Masyarakat itu begitu. Sehingga kalau ada gitu orang dianggapnya ini mengganggu rezeki saya. Bahkan preman-preman di pasar pun dia merasa bahwa kalau dilarang itu mengganggu rezekinya dia. Padahal dia kan ilegal. Nah ya ilegal gak bisa. Itu bukan rezeki berarti ya kalau sesuatu yang ilegal ya. Iya. Artinya gini dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Karena tidak sesuai peraturan gitu. Ya tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Peraturan itu dibuat kan karena kesepakatan bersama. Jadi orang kan tahu kalau mau datang ke supermarket itu. Parkir itu ditulis itu Sudhan. Parkir gratis. Nah dia parkir. Apa haknya orang ini ikut-ikut ngatur parkir di situ? Tidak ada hak dia. Ini aja masih ada tukang parkir ya loh ya ini. Padahal udah dikasih speaker. Masih ada tukang parkirnya di depannya. Gimana ya? Iya harus diteretapkan. Tertapkan. Terus-menerus. Kalau dia tetap gak mau ini ya dikasih tahu. Kalau tetap gak mau juga ya laporkan polisi. Karena ya itu bukan mengganggu rezeki orang. Berarti ya begitu ya? Bukan, bukan. Ini mungkin pelajaran juga bagi beberapa orang kan kadang gak paham juga gitu. Iya. Karena merasa wah kamu 2000 aja uang. Apa sih 2000 aja kok? Kamu gak miskin habis ngasih saya kok gitu ya kan. Gak jatuh miskin. Nah itu kan perusahaannya sudah bikin peraturan di situ parkir gratis. Kan itu haknya dia. Itu tanahnya dia kok. Saya enggak keputusan untuk mungkin beberapa orang yang memutuskan untuk ah kayaknya saya gak ngasih deh karena saya gak percaya dengan ini. Ya itu jadi gak ada masalah gitu ya. Gak ada masalah. Karena parkir liar itu juga kadang-kadang juga menimbulkan masalah nantinya. Anda tak salah lihat. Ini adalah pemandangan sehari-hari di Bojong Kembar, Sukabumi Jawa Barat. Hampir semua warganya live joget. Jadi ini ada lini pekerjaan baru nih ya kan. Di mana mengandalkan saweran online. Jadi dia live abis itu joget-joget nanti disawer sama orang. Setiap orang nyawer nanti lagunya muter dia joget lagi. Nanti udah enggak misalnya dia berhenti. Nanti orang nyawer lagi dia joget lagi. Terus selama 24 jam katanya terus ada shift-shiftnya. Jadi mungkin tiap 7 jam ganti orang. Ini sampai satu kampung katanya melakukan hal ini gitu. Ya ini kan problem sosial kita. Karena masyarakat terpaksa melakukan itu karena apa? Job itu susah didapat. Pekerjaan, lawangan kerja itu susah. Masa sih bukannya banyak kerja? Enggak. Di mana-mana lawangan pekerjaan itu susah. Kayaknya perusahaan banyak yang buka lawangan apa? Mana perusahaan tutup? Untuk entry level ya? Yang tutup lebih banyak daripada yang buka. Nah ya. Rakanan lagi begitu sih. Sudah. Yang tutup itu juga mau kemana orang-orangnya? Jadi memang karena lawangan pekerjaan di Indonesia ini masih sangat kurang. Sekarang ini situasinya sangat kurang. Ya kan? Ya jadi ya itu tugasnya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja untuk mereka orang-orang itu. Supaya enggak melakukan begitu yang menurut ayah sih itu pekerjaan yang tidak wajar lah. Enggak wajar ya? Tapi ya kalau orang mau mengatakan bahwa habis kemana? Saya mau cari makan ini ada kesempatan. Ya kan? Ya enggak merugikan siapa-siapa. Ya memang enggak apa-apa. Tapi kan menurut ayah manusia ini kan ada apa namanya martabatnya ya. Martabat seseorang itu dihargai dari apa? Dari mana dia dapat uang untuk hidup, kebutuhan hidup. Kalau pekerjaan yang seperti itu kan pekerjaan yang aneh menurut ayah. Beberapa orang berpendapat ini seperti kayak ngemis online gitu. Beberapa orang ya berpendapat. Maksudnya mengharapkan donasi. Kalau yang masih ada jogetnya itu masih mendingan gitu. Masih enggak masalah gitu. Tapi ada juga ya banyak malah. Orang yang dia misalnya ada penyakit apa misalnya. Dia mengemis secara langsung di live itu ya. Minta bantuannya gini-gini. Itu lumayan banyak loh ya sekarang. Ya menyedihkan. Menyedihkan karena memang rupanya masyarakat kita ini keadaan kesejahteraannya sekarang ini lagi buruk. Mudah-mudahan ini dengan presiden baru Pak Prabowo ini ke depan akan ada perbaikan-perbaikan. Ayah berharap sangat ini. Ya pasti kalau ada presiden baru kita ada harapan baru ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Karena masih mending kalau misalnya ada bakatnya gitu. Misalnya dia live nanti disawer karena bakatnya. Itu masih mending sebenarnya kayak gini misalnya. Tapi sebenarnya banyak orang yang dia mengemis ya. Ya itu kan mengemis itu kan menurunkan martabat manusia kan. Jadi ya itu banyak hal yang harus dibenahi memang. Bukan hanya masalah lapangan kerja tapi juga lebih dari itu watak. Dari masyarakat kita juga harus diperbaiki. Ya kan karakternya harus diperbaiki. Sekarang pertanyaan begini. Kalau misalnya ternyata lebih banyak uang yang didapat kalau kerja begini dibanding kerja jadi karyawan fresh graduate misalnya. Gimana? Kalau ini kan sama aja apa namanya orang mempertanyakan tentang ada pengemis yang ternyata punya tabungan sampai ratusan juta misalnya. Ada itu kan? Ada. Nah ya. Nah itu tetap kan mengemis itu tidak sesuai dengan martabat manusia. Jadi ya itu mungkin perlu di anu. Ayah pernah tempoh hari waktu ke Cina itu di Beijing ya. Itu pengemis itu dikejar-kejar sama polisi itu. Karena nggak boleh di sana orang mengemis. Dilarang mengemis. Nah jadi mengemis itu dianggap merendahkan martabat manusia. Ya jadi kita juga di kita sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan ya. Kita harus menyadarkan masyarakat. Jangan punya kebiasaan mengemis. Udah itu. Jadi ceritanya di suatu hari ini beberapa hari yang lalu itu ada truk yang membawa minyak. Oh minyak. Dia tergelincir. Ya kan? Sehingga minyaknya tumpah ruah ke jalanan. Licin jadi. Licin. Jadi ya makanya tadi kepreset kan. Ternyata banyak warga yang nyendokin minyak di situ ya. Ngambil minyak. Gimana pendapat saya? Ada kecelakaan tapi mengambil keuntungan itu gimana? Itu memang termasuk hal yang menyedihkan ya. Sekali lagi karena sosial ekonomi masyarakat kita yang sedang terganggu sekarang ini. Jadi orang ekonominya rendah. Jadi dia ya mau melakukan apa saja untuk yang penting untuk mengisi perut dia. Ya kan? Siapa tahu nanti minyaknya itu bisa terkumpul. Kemudian dia bisa jual. Dia dapat uang. Dia bisa beli makanan. Misalnya begitu kan. Nah meskipun itu kan secara apa namanya. Kembali lagi ke martabat sebagai manusia gitu kan. Ada orang sedang dalam keadaan kecelakaan. Kemudian kita mengambil manfaat itu. Tapi ini kan kalau nggak diambil sama dia juga toh tetap terbuang juga. Nah ini masih lebih mending yang ini sebenarnya. Karena udah di lantai kan. Iya. Tapi banyak sekali ya. Aku bahkan pernah lihat truk sayur ada pernah. Kegelincir, jedar. Orang fokus ngambilin sayurnya ya. Iya ada. Ada begitu. Atau orang mencuri apa barang-barang di dalam manunya itu ada terjadi. Itu agak miris juga sih aku melihatnya itu ya. Ya asal ini tidak menjadi kebiasaan masyarakat kita ya nggak apa-apa kan. Tetap aja dimanapun. Sebaik apapun orang membina masyarakat. Tetap ada orang-orang yang nggak baik. Itu yang sayur itu banyak sekali loh ya yang ngambil-ngambilin itu. Iya. Bukan satu dua orang loh ya. Karena dianggapnya sama dia itu sudah jatuh. Berarti ya sudah. Nggak bakalan diselamatkan. Masih belum hancur maksudnya sayur ya. Cuman langsung fokusnya ngambil sayur itu. Jadi si truknya udah pasrah aja. Karena sayurnya udah diambil-ambilin gitu. Ya ini perilaku-perilaku yang memprihatinkan dan tugas dari masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya pemerintah saya rasa. Tugas dari masyarakat juga secara keseluruhan. Bagaimana membangun masyarakat yang bermartabat. Mau menjaga harga dirinya. Ya kan. Dengan cara ya itu tadi. Punya sikap mental yang baik. Tentunya nggak bisa semuanya. Pasti tetap ada orang-orang yang nggak baik. Tapi asal jumlahnya sedikit ya nggak apa-apa. Biasa. Apakah orang Indonesia sudah kehilangan rasa untuk bergotong-royong. Saling tolong-menolong. Apakah sudah kehilangan itu? Ya orang kalau kesulitan ekonomi itu apapun dia lakukan. Bahkan ada kan seperti hadisnya Nabi yang mengatakan. Kemiskinan itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Jadi artinya gini. Orang yang dalam keadaan kepepet. Dalam keadaan setengah mati dia. Dan dia sudah berjuang juga. Nggak berhasil juga. Maka dia akan cenderung melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Struggle for survival. Memang perbaikan sosial ekonomi itu dari pemerintah. Itu harus dilakukan itu. Tapi masyarakat juga harus menciptakan suasana. Dimana orang itu tetap menjaga martabatnya. Berarti ketika kita itu kesulitan ekonomi. Itu boleh kita melakukan apa saja gitu. Bukan boleh. Orang akan terpaksa melakukan hal-hal yang terlarang sekalipun. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berempati. Tetap di jalan yang benar gitu. Walaupun kita sedang dalam keadaan kesulitan gitu. Ya itu karakter kita. Ya kan karakter kita. Kalau kita emang karakternya baik. Ya kita akan tetap mempertahankan martabat kita. Jadi apapun yang terjadi. Tetap hal-hal yang merugikan orang lain. Kita tidak akan melakukan. Dan tidak semua orang yang maksudnya kesulitan ekonomi itu begitu juga ya. Banyak juga orang yang bisa. Dia walaupun kesulitan ekonomi. Tapi misalnya nemu dompet di jalan. Dia simpenin. Itu banyak juga loh ya. Ya. Percaya ya. Percaya. Banyak juga begitu. Memang tidak semua orang itu jahat. Tidak semua orang itu jelek. Ada orang-orang yang begitu. Tapi orang-orang baik juga banyak. Zaman sekarang tuh orang gak mau nikah. Karena emang manggar nikah. Ini gue nemu di IG ya. Ada penelitiannya. Angka pernikahan di RI makin turun. Pria mapan sedikit. Sedangkan perempuan mandiri. Itu banyak. Kenapa bisa kebalik kok. Kesannya kayak banyak perempuan yang lebih mandiri dan mapan daripada laki-laki. Ya itu karena terpaksa gitu. Mau gak mau. Karena memang kebanyakan laki-laki zaman sekarang itu lebih feminin. Daripada perempuannya sendiri gitu kan. Yang maunya itu di Princess Treatment. Jadi mau gak mau ya perempuan berjuang sama hidupnya sendiri. Untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri gitu. Daripada ngandalin laki-laki yang gak bisa diandalin. Gimana nih ya zaman sekarang orang males nikah katanya. Gara-gara laki-laki kebanyakan feminin nih sekarang. Gimana nih? Ya itu tantangan untuk laki-laki itu. Duktikan bahwa kamu tidak feminin gitu. Oh gitu ya. Nah ini ya memang kadang-kadang repotnya itu ya. Jadi kalau laki-laki keras, ya kan tegas, dibilang kasar misalnya gitu. Kalau nanti mengikuti apa namanya, bersikap lembut dibilang feminin. Nah. Dan itu tergantung selera aja deh. Jadi laki-laki ini harus bagaimana dong ya kalau gitu ya, ya kan? Ya ano, memang itu semua tergantung selera. Jadi perempuan yang seperti apa, seperti perempuan tertentu, suka laki-laki yang tegas. Yang berani ngambil keputusan, ya kan? Ada lagi perempuan yang dia gak mau. Setiap keputusan harus dibicarakan bersama. Ya dia carilah pasangan yang seperti itu. Kalau semua digebiah huyah disamakan, gak bisa. Nanti bisa keliru-keliru. Ada orang perempuan yang mau setiap keputusan di rumah harus dirunding. Mungkin yang dimaksud dari omongannya ini adalah, maksudnya banyak laki-laki yang sekarang menurut dia, itu kurang bisa diandalkan. Mungkin banyak gitu ya. Kalau gak bertanggung jawab ya. Kurang bisa diandalkan, ya. Nasib juga kadang-kadang. Kadang-kadang nasib juga ya. Dia memang dia gak ketemu orang yang seperti itu. Sebenarnya banyak aja sih yang bisa bertanggung jawab gitu ya. Pastilah. Pokoknya dalam satu masyarakat yang eksis, itu yang baik pasti lebih banyak daripada yang buruk. Kalau kamu misalnya ketemunya selalu yang buruk terus, ya itu nasib kamu berarti ya. Oh gitu ya. Kamu gak ada usaha, gak punya hati yang tulus. Kalau hatimu tulus, kamu ketemu. Atau mungkin ini apa, nemu yang baik tapi, wah tapi kerenan yang ini gitu. Si ini lebih keren ini. Bukannya biasa-biasa aja misalnya. Ya itu ano. Itu orang yang ada orang yang begitu. Orang yang misalnya ketemu satu gitu, dia lihat, wah ini cakep nih. Dia yang dilihat cuma cakepnya aja. Padahal orang itu manusia kan itu, masalah itu kan ayah kan udah bilang. Itu gak lama juga akan biasa rasanya. Tapi karakter dari calon pasangan itu yang paling penting. Karakternya klop dengan karakter kita gitu loh. Cocok. Ya sudah, itu aja. Fokus di situ. Jangan fokusnya di wajah. Masih bisa diperbaiki lah maksudnya ya. Kalau fisik masih bisa diperbaiki. Karakter gak bisa ya. Karakter itu yang gak bisa. Absolut karakter itu berarti. Iya. Gak bisa diperbaiki sama sekali. Ya sulit. Kan ayah sudah bilang tempoh hari itu. Bahwa kalau kita udah ngeliat orang wataknya itu, kita lihat wataknya, wah ini kayaknya wataknya ini saya gak cocok. Ya jangan dilanjut. Karena kalau dilanjut, jangan kamu merasa, oh nanti saya akan rubah dia. Kalau kamu bersedia menerima akibat bahwa kamu gak mampu merubah dia, ya silahkan. Harus siap gagal maksudnya ya. Harus siap gagal. Kalau menurut aku sih, zaman sekarang itu standarnya lebih tinggi daripada zaman dulu kalau menurut aku. Orang yang bisa bertanggung jawab itu, itu berbeda zaman sekarang dengan zaman dulu gitu loh kalau menurut aku. Standarnya lebih naik lagi. Bedanya gimana misalnya? Ya misalnya zaman dulu bisa bertanggung jawab tuh ya, bisa ngasih makan udah bertanggung jawab misalkan. Kalau sekarang bisa bertanggung jawab. Untutannya lebih banyak. Punya rumah dan mobil dong, itu baru laki-laki bertanggung jawab misalnya gitu kan. Berbeda emang ya, bener-bener. Tergantung standarnya masing-masing. Enggak, emang naik standarnya zaman sekarang. Enggak, tergantung orangnya masing-masing. Ada orang yang masih mau nerima. Ya ada, anomali mah pasti selalu ada. Tapi standarnya itu memang naik gitu. Ya itu kan kalau orang pakai standar TikTok itu kan. Yang tempah hari pernah kita bahas. Ya kalau pakai standar itu, standar ideal-ideal ya, kamu nggak akan dapat. Sampai kapanpun nggak akan dapat. Karena yang namanya ideal itu, nggak akan pernah ketemu. Saya sama ayah saya aja dikasih mobil. Masa saya nikah sama kamu terus saya jadi nggak punya mobil. Jadi minus dong saya. Sekarang kamu nih menikah sama saya mau minta pengen punya mobil apa gimana gitu loh. Tapi kan misalnya saya dari lahir dulu mandi udah pakai shower. Saya nikah sama kamu harus pakai galung, Gayung yang bentuknya cinta itu. Ini apa? Gayung yang bentuknya love. Iya. Kan supaya kamu ingat terus bahwa saya cinta sama kamu gitu mestinya. Nah jadi orang laki juga harus pinter. Kalau ada... Pinter ngelas maksudnya. Iya. Kalau ada tuntutan-tuntutan yang berlebihan yang di luar jangkauan kita, ya kita masih bisa menjawab. Kenapa begini gitu loh. Berarti tidak wajar itu kalau orang merisaukan perubahan standar hidup itu. Apa wajar aja menurut saya? Bukan masalahnya gini kan ayah bilang. Dari dulu pun juga ada orang yang begitu. Menuntut macem-macem sama seorang wanita. Menuntut macem-macem sama suaminya itu dari dulu ada. Tapi ini kan nggak macem-macem. Kan memang hidup dia sebelumnya kan memang seperti itu. Tidak. Yang dimaksud macem-macem itu yang sudah di luar jangkauan. Yang sebelum pernikahan tidak pernah dibayangkan. Kalau sebelum pernikahan sudah dibayangkan, ya itu sudah risiko yang harus dihadapi. Tiba-tiba setelah menikah baru muncul gitu ya permintaannya. Itu contohnya ya. Iya. Jadi ya orang harus menyadari juga. Dia mau kawin itu sama siapa? Yang kemampuannya ekonominya kira-kira seberapa? Kalau kemampuan ekonominya sekian, oh berarti batasnya paling nanti saya itu paling-paling begini-begini. Sanggup nggak saya? Kalau saya nggak sanggup si perempuannya itu, ya jangan nikah. Tunggu dulu. Mungkin nanti ada yang datang lagi yang bisa belikan dia pesawat misalnya atau apa kan. Kenapa kita tidak mau 100% kita harus pakai chat GPT saja? Hari ini saya share satu saja. Kalau kita menulis pakai chat GPT, maksudnya chat GPT yang menulis buat kita. Lama-lama kita tidak akan punya rasa tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Jadi katanya kalau misalnya kita terlalu sering memakai AI, kita bakalan kehilangan taste untuk memisahkan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Taste dan knowledge itu tentunya. Kita jadi sulit berpikir lah gitu. Jadi maksudnya dia kan jangan kita itu hanya 100% menggantungkan kepada chat GPT gitu kan, kepada AI gitu kan. Nah ya betul, saya setuju sekali itu. Tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan AI untuk misalnya ngerjain tugas, bahkan dari level masih sekolah sekalipun sudah pakai AI gitu. Dosennya atau gurunya mesti mengkritisi tugas-tugas yang dibuat yang kelihatan seperti AI itu biasanya kan kelihatan juga sih. Ada mesin plagiarism atau apa gitu, ada detektornya sih. Iya, jadi boleh kita dibantu sama AI. Tapi kan kalau tugas harian mungkin tidak didetektor gitu lah, tugas harian misalnya PR atau apa. Iya, jadi kalau kita mau kan sekarang kalau dalam rangka sekolah, dalam rangka belajar ya jangan menggunakan AI. Kerjakan sendiri gitu lah. Tapi dalam hal menjelaskan tugas-tugas pekerjaan ya boleh juga kita pakai AI. Tapi AI itu bukan sebagai satu-satunya referensi. Kita punya satu referensi dari AI, tapi otak kita juga jangan lupa di kepala kita ini ada perpusakaan juga. Iya kan, yang berisi ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari ya itu kita keluarkan. Kayak kalau ayah misalnya mencari referensi dari AI, itu nggak pernah ya. Tak ambil 100% dari AI, nggak. Tidak percaya sepenuhnya gitu lah. Ayah pelajari lebih lanjut lagi gitu. Tetap dipelajari dan ditambah kurang dengan referensi yang lain gitu lah. Yang sudah kita pelajari gitu. Biasanya orang memakai AI ini untuk bikin tulisan ya, bikin tulisan. Jadi kita lama-lama nggak pernah nulis, itu yang bikin kita nggak tahu tulisan mana yang bagus yang mana yang enggak gitu lah. Ada memang ayah pernah lihat di salah satu medsos itu menawarkan bagaimana caranya bikin buku dengan bantuan AI. Pembuat bukunya nanti nggak akan bagus dia. Ketika ditanya misalnya mengenai isi bukunya, dia nggak bisa menjawab. Sebenarnya bisa sih dipelajarin dulu sama dia kan, kayak orang ujian aja. Iya, tapi alur pikirnya kalau ayah nggak bisa begitu. Jadi alur pikirnya, ayah misalnya memang pelajari buku misalnya ya. Setelah dipelajari, itu langsung di kepala itu tak olah lagi. Tak olah lagi. Jadi nanti pada waktu keluar, itu ada originalitasnya ayah di situ. Tidak 100% dari buku itu enggak. Karena sudah banyak yang merasakan juga sih dari teman-temanku misalnya itu. Misalnya dia sering memakai AI chat GPT misalnya atau apa. Lama-lama otaknya melambat juga. Maksudnya dia jadi nggak tahu harus memutuskan apa. Misalnya membuat keputusan jadi semakin lambat misalnya. Dan tulisannya pasti kalau suruh bikin tulisan nggak enak dibaca tulisannya. Ya bisa jadi begitu. Iya. Karena terbiasa membaca tulisan chat GPT itu kan. Which is chat GPT itu belum sempurna dalam menulis. Masih agak jauh menurut aku. Ya itu chat GPT itu kan salah satu dari AI itu kan. Ada AI lain yang lebih bagus dalam menulis ada selain chat GPT. Jadi jadikanlah itu menjadi salah satu referensinya gitu. Ya kalau misalnya kita udah bergantung 100% dan menurut aku sih kayaknya akan sih menuju ke sana sih. Bergantung 100%. Itu nanti manusia akan jadi zombie sih. Nggak akan bisa 100% orang. Nggak akan bisa. Karena kesadaran diri orang-orang itu setiap orang itu pasti ada tetap ada. Tinggal kadarnya berbeda-beda. Ada yang kadarnya masih tinggi, ada yang rendah dan sebagainya gitu. Tapi kan semakin minim kan kerjaan yang harus kita kerjakan. Misalnya tadi untuk membuat sebuah SI kita harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Itu bisa dipangkas semua dengan adanya AI ini jadi cuma A sama G misalnya. Ya itu tergantung keterampilan orang masing-masing. Kebiasaan dan keterampilannya masing-masing. Orang yang apa namanya dia punya biasa narasinya narasi sederhana terus. Ketika dia suruh mengerjakan suatu tugas yang punya nilai yang punya bobot tinggi dia kesulitan. Nah dia ngambil dari AI. Nah akhirnya dia tergantung sama AI. Intinya ya apa jangan terlalu 100% bergantung lah ya kepada teknologi gitu ya. Betul. Aku tidak mau nikah di gedung. Aku mau nikah di KUA. Kan banyak tuh gerakan nikah di KUA. Setuju gak? Setuju loh justru. Harusnya nikah tuh yang penting begitu. Ya. Apalagi ada sosmed tinggal di post. Oh ini sekarang nikah gitu. Sudah. Cukup kan? Itu kan sebenarnya nikah memang acara orang tua yang harus. Waduh inilah kekayaan kami. Dikejar hutang anaknya. Dikejar hutang. Banyak orang yang sampai dikejar hutang ya gara-gara bikin nikahan yang untuk memenuhi gengsi gitu. Betul. Dari dulu begitu memang terjadi itu sering. Dari dulu tuh ya? Dari dulu sering terjadi seperti itu. Ngutang untuk nikah gitu? Iya. Sering terjadi tuh? Iya. Memang ayah setuju nikah tuh sederhana aja. Kalau mau digedein ya digedein maharnya seperti tempoh hari itu kan. Yang mana itu? Kayak ayah lihat di YouTube-nya Bimo itu. Oh Bimo PD. Iya. Ayah lihat di YouTube itu? Ayah lihat di YouTube-nya itu. Dia cerita tentang mahar. Yang laki bilang sama calon istrinya. Dia bilang nanti kita maharnya sederhana aja ya seperti Rasulullah gitu kan. Terus kata ya calon istrinya iya. Akhirnya istrinya nyari di referensi kan. Rasulullah dulu ngasih maharnya berapa. Ternyata Rasulullah tuh ngasih mahar buat Khadijah tuh nilainya kalau dinilai sekarang 420 juta. Dia pikir Nabi tuh ngasih mahar 10 ribu atau 100 ribu gitu. Ternyata 420 juta. Kaget dia. Si calon suaminya juga kaget kan. Waduh. Dia bilang sederhana ternyata Nabi ngasih maharnya 420 juta. Nah memang mahar di tempat kita kan murah. Ayah bilang kalau mau ditinggikan ya tinggikan maharnya. Soal perayaannya tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Untuk apa? Ya kan malu nanti sama misalnya temannya orang tua misalnya datang. Kalau ayah nggak malu. Misalnya tidak di KUA atau misalnya di rumah atau di tempat yang tidak terlalu mahal. Yang tidak mewah lah. Yang cukup representatif. Nikah di situ setelah nikah ketemu. Terus nanti kalau dia mau merayakan. Ya biar aja dia pengantinnya tuh mengundang teman-temannya aja. Kalau teman orang tuanya kan untuk apa. Maksudnya begitu sih? Yang penting kalau ayah. Pandangan ayah begitu. Tapi orang banyak kan ya teman orang tuanya lebih banyak. Memang. Yang nikah. Memang. Jadi yang datang itu pengantinnya nggak kenal semua. Nah. Karena yang kenal orang tuanya. Karena orang tuanya ingin menunjukkan prestis. Bahwa kepada teman-temannya bahwa dia bisa mantu besar-besaran. Anak ayah nikah misalnya habis itu sederhana. Misalnya nanti teman-teman ayah. Wah ini apa dokter Ali. Lagi dalam kondisi sulit atau bagaimana. Misalnya berpikir gitu. Tidak apa-apa kan. Kalau orang mengira kita kondisinya sulit ya tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Orang mau mengira-ngira. Yang penting kita tidak sulit. Oh gitu ya? Iya. Kalau ayah gitu prinsipnya. Wah ini kok nikahnya sederhana. Sampai nggak ada kambing guling loh di nikahan anaknya. Pasti ayah ini lagi kesulitan misalnya kan teman-teman. Ya biar aja nggak apa-apa. Sampai ada kubu-kubu dikali lagi. Iya rezeki itu berarti kubu-kubu. Jadi. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Kan yang penting itu orang itu apa? Nikah kan. Rukunnya nikah apa? Kan ada saksi. Ada ijab kabul. Ada pengantinnya. Disaksikan oleh orang. Ada maharnya. Selesai. Jadi nggak perlu bikin yang mewah-mewah gitu ya. Ayah dari dulu paling menentang gitu. Karena cuma satu malam aja sampai habis banyak misalnya gitu ya. Iya. Ada orang yang luar biasa. Mewah sekali. Habis sampai miliaran ada juga di Jakarta itu. Iya banyak gitu ya. Nggak ya. Tapi kalau emang uangnya banyak ya nggak apa-apa ya gitu ya. Iya kalau uangnya seperti yang itu. Satu triliun uang cash ya. Daripada cash ditaruh di rumah satu triliun jamuran ya. Buat merayakan perkawinan anaknya boleh lah. Tapi kalau mepet atau maksain itu yang jadi masalah ya. Itu yang nggak boleh itu memaksakan kekuatan. Jadi kita kuatnya sekian. Tapi kita maunya lebih hebat lagi. Hanya untuk berbangga-banggaan. Tapi kan ada yang berpendapat gini kan apa. Wah kalau kita ngundang tamunya banyak nanti kamu balik modal katanya. Karena nanti dari sumbangan ya kan. Dikasih sumbangan makin banyak balik modal jadi ya nanti. Ya itu silahkan aja. Kalau mau diputuskan sendiri ya boleh aja. Boleh aja nggak ada masalah ya. Kalau hitung-hitungan sendiri boleh. Tapi kalau nggak balik modal jangan kecewa ya. Jangan kecewa. Jangan bayangkan itu terlalu hebat. Ternyata yang datang orang nyumbangnya 10 ribu di amplop-amplop gitu kan. Jadi ini ada orang yang doain untuk penonton gitu ya. Yang punya wajahnya tampak tua gitu ya. Jadi didoain dari jauh. Ini sebenarnya bisa? Emang benar bisa? Atau cuma ngejok saja sebenarnya orang ini? Ada sebagian orang percaya itu bisa gitu. Didoain lewat HP gitu maksudnya? Iya. Dari sosmed lewat? Jarak jauh iya. Bisa. Ada orang yang percaya begitu. Tapi menurut ayah sih pertama ya itu tidak perlu. Kalau orang yang membutuhkan pengobatan dengan rukiah. Itu sebaiknya bertemu dengan orang yang melaksanakan rukiahnya itu. Dan orang melaksanakan rukiah itu tidak sembarang orang bisa melakukan. Sarat-saratnya itu berat. Harus orangnya itu memang jiwanya kuat. Terus penatawhidnya luar biasa. Keyakinan kekuasaan Allah. Dan penatawhidnya bahwa Allah itu unlimited kekuasaannya. Itu harus betul-betul di dalam hati itu. Bukan hanya di lesan. Tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Ya tapi tidak tahu orang itu mungkin dia memang orang yang baik banget ya. Bisa juga. Mungkin bisa. Kalau memang dia orang yang baik banget ya bisa. Tapi tidak ada rukiah untuk menjadikan orang wajah tua jadi kembali muda lagi. Tidak ada. Saya belum pernah dengar. Tapi bisa emang doain orang dari sosmed gitu misalnya? Bisa. Kalau memang orangnya ilmunya kuat ya. Kan tidak tahu tapi orang yang didoain siapa kan tidak disebut di dalam ini. Emang bisa begitu ya? Kan kita disuruh nyebut namanya pasti. Dia kan kayak kita bikin konten gini aja terus dia ngepost dia nggak tahu yang nonton siapa lah. Bisa nggak begitu maksudnya gitu loh? Ya harusnya dia tahu siapa orang yang diubati ini. Atau mungkin ini contoh aja kali ya mungkin ya. Kalau mau pengobatan lebih lanjut ya datang ke tempatnya dia. Mungkin gitu. Mungkin gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin tujuannya untuk menarik perhatian. Terus orang akan mendaftar sama dia datang ketemu. Ini rame sekali lah yang nonton ini. Likesnya sampai 1,2 juta apa kalau saya lihat tadi. Oke terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Terutama kalian yang nonton sampai akhir. Thank you banget ya. Dan gue cuma pengen ngasih tahu nih satu hal lagi ya kan. Bahwa kita sudah merilis buku judulnya Nasihat Ayah. Pre-ordernya udah dibuka. Kalian bisa langsung order di Instagramnya etahmatrisyat. Oke? Langsung pre-order. Sekarang. Terima kasih. Terima kasih.